Cara liburan ke Malaysia cuma modal 2 juta Tengok terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Rudy Di channel Rudy Mufik Oficial Jadi pada video kali ini saya akan memberitahukan Atau tips bagaimana cara liburan atau jalan-jalan ke Malaysia Cuma modal 2 juta rupiah ya Nah oke teman-teman jadi ini tutorialnya Khusus ya untuk Anda yang mau ke sini untuk melancong Atau jalan-jalan atau sekedar belanja Oke apalagi ini untuk Anda yang pertama kali Dan ingin merasakan jalan-jalan ke sini ya Nah jadi tahun 2024 ini memang Banyak sekali di antara kalian Yang mempunyai keinginan Untuk datang ke Malaysia Oke tapi Karena kita mengetahui Kalau ke luar negeri harus pakai paspor Ya ini ada sedikit tips lah Untuk menghemat pengeluaran Anda Oke Jadi sesuai judulnya Bagaimana dalam 2 juta ini Anda sampai ke sini Yaitu Satu teman-teman Tapi ini biayanya Di luar paspor ya Maksudnya paspor sudah Katakan Anda sudah banyak paspor Kemudian Uang 2 juta itu bagaimana sampai ke sini Begini tipsnya Oke Kita mulai dari Tiket Mestinya setelah paspor Anda harus beli tiket Dan ini Indonesianya Saya asumsikan Anda dari Jawa ya Supaya lebih Apa Untuk secara umumnya lah Oke dari kawasan Jawa Katakan dari Surabaya atau Jakarta Ke Kuala Lumpur Ini lebih kurang tiketnya Tidak sampai Satu juta ya Sekitar 600 ribu Nah Kalau dari Karena apa Dari Kuala Lumpur Ke Jogja saja Itu tiketnya Lebih kurang dalam 600 ribu Nah 600 ribu 650 ribu Seperti ini Kalau pergi balik Baru Berapa Baru Satu juta Tiga ratus Seperti ini Oke Jadi berapa Satu juta tiga ratus Ini masih Tiket saja ya Nah Kemudian hotel Hotel Di Malaysia Sehari yang paling murah Dalam 180 ribu Sorry 180 ribu Atau 50 ringgit Atau 60 ringgit Seperti itu Jadi dengan hotel saja Tidak sampai Satu juta setengah Nah Tapi Masalahnya Kadang-kadang Kalau Kita yang Pertama kali Masuk sini Biasanya Akan ditanyai Semasa di Imigrasi ya Imigrasi Malaysia Biasa Khususnya Nah Biasanya Anda akan Dimintai Untuk menunjukkan Uang Perjalanan Atau uang tunjuk lah Nah Tapi itu pun Jarang sekali lah Nah Ditanya seperti itu Karena apa Pihak imigrasi ini Sangat tahu Anda kesini Niat-niatnya Untuk apa Nah Dari cara Nada bicara Anda Dari ada berbagaian Mereka sudah tahu Nah Kalau Anda memang Betul-betul kesini Nah Dia sudah Taulah Nah Tinggal pandai-pandai Anda menjawab Atau Pergerakan Anda Sama saya Di interview sekejap Di Apa Lapangan terbang Nah Selanjutnya Ini untuk Perseorangan Kalau Perseorangan Nah ini Untuk Perseorangan Ini ada sedikit Susah Teman-teman Karena Kalau Perseorangan Mungkin Mungkin ada Beberapa Pertanyaan Yang akan Di Pertanyakan Di saat Di imigrasi Malaysia Nah Kecuali Kalau Anda ini Datang ke Malaysia Dalam Dua orang Atau Empat orang Dan Anda Masih Berstatus Pelajar Entah Kuliah Entah SMK Atau SMP Yang mau Kesini Itu dengan Mudah Memang Lolos Nah Apalagi Anda Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Bagus Anda Akan Senang Mudah Lolos Disini Dan Lebih kurang Seperti itu Kalau Katakan Apa Empat Orang Katakan Dua orang Satu kamar hotel Dua orang Satu kamar hotel Nah Ini Akan Lebih Menghemat Lagi Bahkan Biayanya Kalau Tiket Sedang Promo Prosesnya Sedang Promo Semua Mungkin Tidak Sampai Dua juta Teman Teman Ini Menurut Saya Dan Saya Asumsikan Anda Berada Di Jawa Kalau Dari Medan Mungkin Lebih Murah Lagi Apalagi Anda Dari Batam Itu Sangat Lebih Murah Lagi Nah Ini Jadi Dua juta Ini Tergantung Dari Kawasan Anda Anda Disini Berapa Lama Kalau Disini Cuma Sehari Saja Itu Memang Dua juta Memang Cukup Teman Teman Lagi Anda Beberapa Orang Ada Dua Orang Kemudian Anda Disini Masih Peratus Pelajar Dan Betul Ingin Melancang Memang Cepat Bisa Mudah Dan Bisa Murah Juga Kalau Satu Kamar Boleh Dua Orang Nah Jadi Mungkin Cukup Sekian Teman Teman Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Bagi Anda Yang Mau Kesini Tapi Belum Tahu Caranya Bagaimana Sampai Di Airport Menaik Apa Pergi Kemana Hotel Yang Murah Anda Bisa Tulis Di Kolom Komentar Ya Nanti Saya Jawab Oke Walaupun Anda Di Komentar Saya Saya Jawab Karena Saya Disini Sudah Cukup Pengalaman Oke Oke Teman Teman Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Jangan Lupa Untuk Teman Teman Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Dan Subscribe Oke Teman Teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai